Akibat kerusuhan yang distadionkan juruhan malam, minggu lalu yang menimbulkan ratusan supporter dan polisi meninggal dunia, maka seluruh kompetisi Liga Sepak Bola di Tanah Air ditunda. Salah satunya Liga 2 yang diikuti oleh Sriwijaya FC. Atas penundaan ini sendiri, manajemen Sriwijaya FC bisa memakluminya. Terima kasih. Atas penundaan ini, pihak manajemen Sriwijaya FC sendiri bisa menerima karena menurut sekum PT. SOM Faisal Mursid, saat ini dunia sepak bola tanah air tengah berduka. Selanjutnya manajemen SFC sendiri akan melakukan pembenahan guna menghadapi laga lanjutan tim Sriwijaya FC. Sriwijaya FC cukup memaklumi, sangat memaklumi penundaan ini, karena penundaan ini juga dampak dari tragedi kenjuruan malam. Artinya ya kita sebagai insan sepak bola Indonesia, kita turut berduka cita. Ya bentuknya salah satunya kita tunda dulu evaluasi ke depan. Dampaknya yang jelas jadwal kompetisi lebih panjang bagi klub Sriwijaya FC. Artinya yang kita kan masih ada sisa laga satu kali home, satu kali UE lagi kan. Yang pertama home tanggal 8 Oktober nanti lawan PSPS Riau, dan tanggal 16 melawan Karo di Medan. Dengan ditundanya ini ya tentunya masa pelaksanaan daripada Liga 2 putaran pertama ini. Berdasarkan jadwal Sriwijaya FC sendiri, harusnya menjalani dua laga sisa, yakni menghadapi PSPS pekan baru pada minggu ini di kandang, dan menghadapi laga tunda melawan tim Karo United di kota Medan. Firman Hidayat, PAL TV